Intro Sedikit update pada seri hari ini 3 Maret 2017 Kita mengambil topik kepemimpinan simbolik titik 2 Membaca kunjungan Raja Arab dalam konstelasi politik Pilkada DKI Topik hari ini menjadi sangat menarik memang karena Dalam 2-3 hari ini Dari media televisi, elektronik, media cetak dan juga media sosial Sangat rame memperbincangkan, mengomentari Bahkan ekreativitas publik menghadirkan Bagaimana kunjungan Raja Salman ini Memberikan pemaknaan khusus terkait dengan kondisi Bukan hanya persoalan kehidupan keagaman kita Tapi juga persoalan bagaimana kita menghayati politik kita hari ini Raja Salman berkunjung cukup lama Dari Jakarta, sore ini akan ke Bali Banyak rangkaiannya, yang penting Buat kami kalau kita pesan umumnya Di luar tanggapan publik dan media sosial Adalah bahwa Islam itu perdamaian Dari mana Islam dan perdamaian itu adalah Saya pikir pesan utamanya Bagaimana negara Arab, kerajaan Arab Sebagai katakanlah negara Islam dan Indonesia Yang demokrasi, negara demokrasi Yang mayoritas berpenduk Islam Beragama Islam Dan demokrasi tumbuh disini Bisa bersama bertemu Membicarakan peradaban demokrasi Dan tatanan dunia ke depan sebenarnya Tapi yang menjadi menarik adalah tanggapan publik Nah tanggapan publik Dan terutama di media sosial kita lihat Meme yang muncul, pementar, tanggapan itu lucu-lucu deh Lucu-lucu dan sebenarnya bukan seperti tidak anu ya Ketika ada pesan perdamaian dan peradaban Yang dihadirkan oleh Pak Jokowi Presiden Jokowi dan Raja Salman Rangkaian kunjungannya Publik memaknainya dalam ceruk yang kecil Ya paling tidak dari meme dan lintas gosip yang ada di media sosial Itu ceruknya adalah pilkada DKI Kalau kita lihat meme-meme yang muncul Kalau kita kumpulkan adalah Wah lucu-lucu sekali Nah bagaimana publik bisa punya frame sendiri Bahwa kunjungan ini kok diartikan Baling tidak secara lambatan tertentu Dalam frame kontestasi politik di pilkada DKI Jadi mulai dari isu-isu terdahulu Sampai hari ini itu keluar semua Satir-satir publik itu keluar Mulai dari yang menggelitik Sampai yang lucu-lucu Bang Renang Kuti Sebenarnya Secara politik Bagaimana kita melihat Publik ini Mengapa Apa namanya Sebenarnya kan ada sebuah kunjungan kenegaraan Dari dua pemimpin besar Satu si pemimpin adalah pemimpin agama Apa namanya Pemimpin kerajaan Dan membuah sebuah Agama yang besar adalah Islam Dan Indonesia adalah negara Islam terbesar Dan negara demokrasi Yang berpopulasinya muslim terbesar di dunia Tapi kemudian Masyarakatnya Punya frame Yang adalah gambar besarnya Peradaban dan demokrasi Peradaban Islam Gambar kecilnya adalah Padahal potongan Pilkada DKI Apakah Ini adalah Apa namanya Secara politik Bagaimana ini dilihat Dan sebenarnya Bagaimana Sebenarnya Mereka yang terlibat Entah partai politik Apa namanya Paslon yang terlibat Dan mungkin tim ses Dan juga publik Yang mungkin terbelah Karena sudah terbelah Dua pasang sekarang Pasang nomor dua Dan nomor tiga Ini bagaimana memaknai ini Dan bagaimana Kok bisa terjadi seperti itu Secara politik Bagaimana melihat Fenomena Gambar besar Dan gambar kecil Di berkata DKI Silakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat siang Kawan-kawan sekalian Yang berbahagia Romo Beni Dan Kang Sobari Yang saya hormati Kawan-kawan sekalian Memang Fenomena Melubernya Tanggapan Respon Dan juga Apa istilahnya ya Perhatian publik Terhadap Kedatangan Raja Salman Ke Indonesia Khususnya di DKI Jakarta Menurut saya Tidak Bisa dilepaskan Dengan Situasi Pelaksanaan Pilkada Yang memang Tengah kita hadapi Khususnya Menjelang Pilkada Putaran pertama Sorry Putaran kedua Kenapa Karena Saya melihat Bahwa Untuk Pilkada Putaran kedua ini Rasa-rasanya Apa namanya ya Permainan simbol Keagamaan Justru akan Lebih kuat Dimainkan Ketimbang Misalnya Memproduksi Ide-ide Soal PC-misi Program Dan seterusnya Kenapa bisa begitu Karena Sebetulnya Bisa dilacak Dari Pelaksanaan Pilkada Putaran pertama Kemarin Di luar Dugaan Kan banyak Hasilnya Yang tidak Sesuai Dengan Prediksi Kita Pertama Bahwa Kalkulasi Dominasi Partai Politik Akan Memberi Sumbangan Yang signifikan Kepada Kandidat Tidak Kena Agus Itu Mestinya Dapat Di atas 20% Bahkan 30% Kalau Dilihat Dari Kursi Partai Yang Mendukungnya Faktanya Hanya Dapat Setengahnya Dari Asumsi Itu Mestinya Ahok Bisa Lebih Dari 50% Kalau Dilihat Dari Kursi Partai Politik Yang Mendukungnya Faktanya Dapat Sekitar 43% Sebaliknya Anis Mestinya Hanya Dapat Sekitar 25% Dari Kursi Partai Politik Yang Mendukungnya Faktanya Dapat 30% Apa Yang Kita Mengatakan Bahwa Partai Politik Ternyata Tidak Begitu Banyak Efektivitasnya Dalam Mendukung Kandidat Pasangan Di Dalam Pilka Laksan Pilka DKI Jakarta Nah Yang Kedua Kalau Misalnya Kita Mengatakan Bahwa Orang Memilih Karena Alasan Alasan Rasional Saya Pikir Target Ahok Satu Putaran Itu Mestinya Tercapai Kenapa Karena Dari Hampir Semua Ukuran Yang Berkenaan Dengan Pilihan Yang Berkenaan Dengan Dasar Pilihan Rasional Ahok Kelihatan Unggul Di Semua Sudut Kalau Kita Bicara PC Ahok Rata-rata Mengatakan Jauh Lebih Baik Kalau Program Jauh Lebih Baik Kalau Cara Memecahkan Persoalan Kota Juga Ahok Jauh Lebih Baik Kira-kira Begitu Soal Cara Membuktikan Kinerja Ahok Lebih Baik Soal Transparansi Ahok Lebih Baik Jadi Dari Semua Variable Yang Kita Sebut Sebagai Dasar Bagi Pemilih Rasional Untuk Memilih Pilihannya Itu Mestinya Ahok Dapat Lebih Dari 50% Faktanya Enggak Sampai 50% Apa Yang Mau Kita Katakan Disitu Asumsi Bahwa Pemilih DKI Jakarta Itu Juga Rasional Rasa-rasanya Enggak Tepat Juga Sepenuhnya Tidak Sepenuhnya Nah Oleh karena Itu Apa Sebenarnya Yang Menyalip Di isu-isu Yang Lazim Kita Temukan Dalam Pilihkada Itu Ya Salah Satu Yang Paling Mencolok Itu Adalah Munculnya Isu Soal Agama Soal Khususnya Sara Etnik Dan Agama Kalau Berkaitan Dengan Agama Seperti Kita Ketahui Ahok Hampir Kehilangan 10% Awalnya Ketika Ia Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Dugaan Peristaan Agama Dari Dia rata-rata Sudah 40% Bahkan Sampai Turun Di bawah 30% Pada Saat Itu Pada Awal-awal Kasus Surat Al-Ma'idah Itu Muncul Kalau Kita Lihat Kembali Survei Nah Artinya Isu Agama Cukup Efektif Untuk Membuat Ahok Kehilangan Dukungan Dari Masyarakat Atau Dari Warga DKI Jakarta Nah Yang Kedua Kalau Kita Lihat Misalnya Perpindahan Suara Dari Agus Ke Anis Dua Minggu Menjelang Pelaksanaan Pilkada Khususnya Lebih Juga Dimotivasi Oleh Alasan Agama Menurut Saya Dibandingkan Misalnya Alasan Karena Anis Ide Solusi Kinerjanya Jauh lebih Baik Misalnya Begitu Karena Kalau Kita Lihat Dari Survei Itu Itu Tadi Agus Itu Hampir Kehilangan 50% Suaranya Jadi Sekitar 10 Sampai 15% Suara Yang Rata-rata Itu Pindah Sekitar 10% Pindah Ke Anis Baswedan Apa Yang Bisa Menjelaskan Mengapa Pemilih Agus Itu Pindah Ke Anis Menurut Saya Karena Melambungnya Membesarnya Isu Soal Agama Dan Juga Etnik Yang Dikembangkan Sehingga Mereka Tidak Pindah Ke Ahok Tapi Pindah Ke Anis Nah Kalau Dilihat Dari Dua Atau Tiga Variable Ini Maka Uji Coba Untuk Mendorong Isu Keagamaan Di Dalam Pelaksanaan Pilkada Untuk Putaran Pertama Rasanya Tidak Terlalu Gagal Kalaupun Mungkin Kita Tidak Menyebut Berjalan Efektif Karena Faktanya Ahok Kembali Bangkit Setelah Proses Persidangan Di Pengadilan Dimulai Rasionalitas Publik Kembali Melihat Kasus Ahok Itu 10% Yang hilang Itu Kembali Kepada Ahok Sehingga Kembali Mencapai Angka 43% Di Proses Penghitungan Suara Nah Artinya Sekalipun Mungkin Apa Namanya Tidak Sepenuhnya Tetapi Argumen-argumen Keagamaan Isu-isu Keagamaan Isu-isu Primordial Secara Umum Ternyata Dapat Menarik Minat Publik Untuk Warga Atau Pemilih Untuk Menentukan Pilihan Mereka Siapa Dari Pasangan Pasangan Nah Saya Pikir Ada Dua Target Di Target Pertamanya Tentu Uji Coba Dan Terasa Ada Efektivitasnya Uji Coba Soal Isu Sara Itu Begitu Nah Yang Kedua Juga Sekaligus Ingin Mengunci Jadi Mungkin Bagi Mereka Yang Mempergunakan Isu Sara Sebagai Alasan Untuk Memilih Itu Sekaligus Mengunci Dari Pasangan Tersebut Agar Pemilihnya Tidak Keluar Tidak Kembali Ke Siapa Siapa Nah Kalau Berkaca Dari Itu Kawan Kawan Sekalian Makanya Saya Merasa Bahwa Apa Namanya Itu Ya Pertandingan Pertempuran Kira-kira Begitu Ya Di Putaran Kedua Ini Justru Akan Lebih Banyak Didominasi Oleh Permainan Simbol-simbol Keagamaan Itu Karena Melihat Efektivitasnya Di Kada Putaran Pertama Yang Dimana Pilihan-pilihan Rasional Argumen-argumen Rasional Program Macam-macam Itu Bukan Sebagai Ajuan Utama Dari Para Pemilih Untuk Memilih Pasangan Mereka Nah Oleh karena Itu Tidak Berlebihan Kalau Kita Menduga Bahwa Putaran Kedua Ini Nantinya Akan Marak Dengan Permainan Simbol Keagamaan Itu Nah Dalam Kerangka Itulah Kemudian Mengapa Meh Ahok Yang Berjabat Tangan Dengan Raja Salman Menjadi Marak Dimana-mana Kerengna Dua hal itu Menurut saya Hal pertama adalah Memang semacam kritik Terhadap mereka yang Cepat-cepat Menganggap Perbedaan itu Sebagai Sesuatu yang Apa namanya Yang Mengkhawatirkan Nah Buktinya Raja Salman Gak apa-apa kok Kan kira-kira gitu ya Tapi juga Dalam kerangka politik Itu mengatakan Bahwa Ahok sendiri Bisa diterima oleh Raja Salman Memang Misalnya Saya ditanyakan oleh Beberapa kawan media Apakah tidak Etik Jokowi Mengundang Ahok Sebagai Terdakwa Sudah sekarang Terlibat Menerima Tamu Kerajaan Nah jawaban saya Atas itu Susah kita berbicara Etik lagi Karena sudah masuk Proses hukum Kecuali Misalnya Belum ada Kerangka hukum Nah itu artinya Kita akan berbicara Etikanya Tapi karena sudah Berbicara hukum Sudah masuk ke pengadilan Ya Proses hukumnya Bagaimana hukum Memperkenankannya saja Nah tentu saja Karena hukum Memperkenankan yang Begituan ya Kita sulit mengatakan Tidak bisa Itu yang pertama Tapi yang kedua Sebetulnya Yang menarik bagi saya Adalah Kalau Isu Ahok ini Misalnya Dianggap Mendapat sorotan Dunia internasional Sebagaimana yang sering Kita dengar Akhir-akhir ini Pertanyaan saya Mengapa tidak ada Semacam reaksi Dari Kedutaan Besar Arab Saudi Untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia Agar Ahok tidak Dilibatkan dalam Proses penyambutan itu Sejauh yang kita dengarkan Tidak ada Permintaan Supaya Ahok Tidak dilibatkan Nah apa artinya Itu artinya Takta ini Kemudian Bisa dipergunakan Memang dalam kerangka Permainan simbol Yang kita sebutkan itu tadi Permainan simbol itu Nah kawan-kawan sekalian Kalau Permainan simbol ini Dan lebih khusus Simbol itu Simbol keagamaan Yang akan dimainkan Sedikit mungkin nanti Etnik juga akan berbicara Jadi dua lah kira-kira Di putaran kedua ini Ada simbol agama Ada simbol etnik Tapi kalau dibuat Persentase Jelas Agama ini akan jauh lebih besar Bahkan mungkin bisa mencapai 70% Simbol-simbol keagamaan ini Akan dipakai Di ruang publik Dalam pelaksanaan Pilih karir dibanding etnik Misalnya 30% Kira-kira begitu Nah Ditarik lebih khusus lagi Agama itu adalah Aliran keagamaan Yang menurut saya Dibagi dua Yang duanya itu Secara natural Sejak dari putaran Pertama Sudah mulai Mengalir bersama Dengan pelaksanaan Pilih karir ini Jadi aliran keagamaan Yang Yang moderat Yang Apa istilahnya itu ya Yang lembut Perses Aliran keagamaan Yang keras Yang dikit-sedikit Berbeda kafir Kira-kira begitu lah ya Nah Kalau dilihat Dari dua tipologi ini Kedua pasangan calon ini Hampir Mewakili mereka Mewakili Dua simbol Keagamaan ini Simbol keagamaan Yang berpikir Moderat Dengan Apa namanya Lembut itu Dan simbol keagamaan Yang keras dan Apa namanya itu Keras apa sih Istilahnya Keras dan ketat Kira-kira gitu loh ya Pokoknya beda ya Kamu ini Beda kamu Keras dan ketat Kira-kira begitu Ada pada dua pasangan yang sekarang Yaitu pasangan dua dan tiga Kalau yang lembut Apa namanya Lembut dan Moderat ini Kita Kita bisa Beri kepada Pasangan nomor dua Dalam ini Ahok Dan Jarod Sementara Yang sebaliknya Keras dan ketat itu Ada pada pasangan Anis dan Baswedan Apakah Apa istilahnya Pemetaan ini Terlalu mengada-ada Menurut saya Tidak terlalu mengada-ada Pertama seperti yang Saya sebut tadi Sejarah Dengan perjalanan Ininya Mengalirnya Sejak dari tahun pertama Keduanya memang Berposisi dalam situasi Yang sudah seperti itu Misalnya di luar dugaan Anis yang kita kenal Selama ini Sebagai tokoh Moderat Di dalam Pemikiran keagamaan Ternyata Tidak memberikan Semacam Argumen kritik Terhadap Penggunaan Simbol-simbol agama Untuk kepentingan Politik yang Lebih keras Keluar dia kritik Tapi kalau kontek Kedalam ini Tidak Itu yang saya sebut Ini mengalir Ternyata Pada tingkat tertentu Anis sudah Memilih dirinya Memang berada Dalam posisi ini Khususnya Menurut saya Sejak beliau Bertemu dengan Habib Rizik Di Petambuhan Salah satu Yang menjadi Diskusi Cukup Apa namanya Hangat Di media sosial Adalah Istilah beliau Yang mematikan Paham Liberalisme Di Paramadina Yang gini-gini Beliau sudah Merasa berhasil Mengapa namanya Itu Mematikan Paham Liberalisme Di Paramadina Pernyataan itu Sedikit banyak Agak Memukul Kawan-kawan Yang memang Berada di barisan Kelompok Pemikir Islam Moderat Dengan istilah Yang dipakai oleh Anis itu Tetapi Sekaligus Sebetulnya Seolah-olah Anis mau mengatakan Saya sekarang Di sini Gira-gira gitu Bukan lagi Di sana Gira-gira gitu Nah itu yang saya sebut Ini seperti Proses yang mengalir Di antara mereka Dan Sebagaimana kita ketahui Itu terus Menerus Pengentalan Simbol itu Terus menerus Khusususnya Berada di Pihak Anis Sampai kemudian Yang terakhir adalah Tidak ada Respon dari Anis Misalnya Yang mengkritik Banyaknya Sepanduk-sepanduk Di masjid Yang menyatakan Menolak untuk Mensalatkan Jenasah Umat Yang memilih Paslon tertentu Gira-gira gitu Itu juga Di luar dugaan kita Bagaimana Anis Yang dikenal sebagai Moderat selama ini Tidak mempunyai Sikap kritik Tidak menelorkan Kritik Terhadap Masjid Yang menolak Umat disalatkan Karena Berbeda pilihan Nah itu Kenapa Anis tidak melakukan itu Karena itu yang saya sebut tadi Ini secara natural Memang mereka membuat Dependisi sendiri-sendiri Anis mungkin sudah masuk Di sini Sementara Ahok masuk Dengan sendirinya Di sini Nah itu Itu argumen pertama Argumen kedua Tentu saja Kalau dilihat dari Basis dukungan partai Nah Anis itu Mau tidak mau Kita katakan Lebih kental sekarang Warna PKS Dan Demokrasi Green Dibanding misalnya Warna Corak Corak Dari Islam Puluran lainnya Maka bisa Sebetulnya Oleh karena itu Juga bisa Kita tarik Ke belakang sedikit Misalnya Mengapa seperti PKB P3 Pun juga PAN Tidak Tidak Sata-merta saat itu Melakukan bukungan Kepada Anis Di putaran pertama Tapi mereka mencari Kandidat lain Yang bernama Agus Karena itu tadi Ada persoalan Soal imajinasi Persaingan simbol ini Identifikasi simbolik Ini Antara Mereka yang Berada di dalam Garis Kelompok pemikiran Keagamaan Yang keras Dan ketat Persus dengan yang Moderat dan Lembut Gira-gira Sehingga Seperti PKB Dan juga P3 Di satu segi Ada 8 Ya agak Kesulitan untuk Kemudian langsung Mencebur diri Kepada kelompok Dengan identitas Simbolik Yang dikenal sebagai Keras dan Ketat itu tadi Nah itu yang kedua Makanya kan Kalau kita lihat dari Basisnya pun Sudah begitu Jadi Anis Mas Wedan Ada PKS Yang terlihat sekarang Dan saya Apa namanya ya Apa namanya Dan saya juga Agak terkejut Kalau sampai Kemudian sekarang Misalnya akhir Ditunjuk lagi oleh mereka Sebagai juru bicara Makin mengentalkan Simbol itu Itu maksud saya Ya Makin mengentalkan Bahwa Anis itu Representasi dari PKS Kira-kira Begitulah ya Dan seterusnya Seterusnya itu Ini Semacam kritik Kepada Anis Karena menurut saya Sebetulnya yang dibutuhkan Oleh Anis Bukan lagi Mengentalkan Cirinya Warna dia Yang berada Dalam Yang saya sebut Sebagai kelompok Pemikir Kelompok keagamaan Keras dan ketat Karena itu Sudah terbaca Sejak dari putaran pertama Yang dibutuhkan Sebetulnya dari Anis Itu adalah Yang dibutuhkan oleh Anis Menurut saya adalah Dia harus mulai Memperlihatkan Bahwa dia Tidak sepenuhnya Seperti yang Proses mengalir ini Tapi Dengan masuknya Akhir Sebagai juru bicara Tim pemenangan Anis Itu justru Mengentalkan Apa namanya Asumsi yang Yang saya buat Tadi-tadi Asumsi soal Islam keras dan ketat Persistik dan Islam Moderat dan Lembut itu tadi Nah itu Nah sementara Di Alkjarot Seperti kita ketahui Ada PDIV Ada Nasdem Golkar Dan semua itu memang Apa istilahnya itu ya Partai-partai nasionalis Dan sebagainya Nah oleh karena itulah Bapak-bapak sekalian Apa namanya Saya mengatakan bahwa Pemetaan ini bukan Sesuatu yang Mengatakan Karena Sebetulnya bisa kita lihat Bahkan itu mengalir secara Natural Sejak dimulai dari Proses Harus kita ingat ya Anis itu Relatif belum mendapatkan Suara yang signifikan Masih berkitar 20-25% Sebelum Beliau Berkunjung ke Petamburan Relatif Dia mendapat Sempat itu Setelah beliau Berkunjung ke Petamburan Dan keluarlah istilah Saya sudah matikan Bibit-bibit Liberalisme Di Pramadina itu Nah terakhir Kita akan melihat Bagaimana Kita Karena ada Sekitar 17% Sekarang yang Kira-kira belum Yang 17% Di kubunya Agus Ditambah dengan yang Belum menyatakan Pilihan Ada sekitar 20-22% Sekarang ini Yang belum menentukan Pilihannya Nah menurut saya Kalau koalisi Agus itu Akan terpecah Kepada dua Tidak akan solid Yang sudah Agak Melihat Melihat Kecenderungan Yang agak Apa namanya itu Positif itu adalah Rasa-rasanya PKB akan ke Ahok Yarot Mungkin juga Akan diikuti oleh P3 Tapi Perasaan saya Pan ini akan Ke Anies Maswedan Demokrat menunggu Di ujung Gira-gira Mungkin Seminggu Dua minggu Sebelum Hari H Baru diumumkan Kemana mereka Mendukung Meskipun Kalau Kalau tidak ada Ketegangan yang Signifikan Antara Cikiyas Dengan Tegu Umar Gira-gira begitu Saya punya feeling Demokrat ini Akan ke Ahok Yarot Kenapa Saya sederhana Melihatnya Karena Apa yang Mau didapatkan Oleh Demokrat Dari Dari Anies Dan Sandi Kecuali Misalnya Sudah Bisa dilihat Di dalam Berbagai Folding Atau Survei Dimana Anies itu Unggul Tidak akan Terkejar oleh Ahok Misalnya Begitu Kalau ada Temuan di Survei Seperti itu Ya Tentu Demokrat Cukup punya Alasan rasional Kalau ia bergabung Dengan Anies Karena akan Ikut berkuasa Di Pilkada DKI Jakarta Gira-gira Gitu Tapi kalau Suaranya Selisihnya 2-3 persen Entah itu Anies yang Unggul Atau Ahok yang Unggul Bagi saya Memang Demokrat Akan berpikir Ulau Dia dapat apa Misalnya Dari kubu Anies Kenapa Karena Anies Itu udah Bajunya PKS Ataupun Gerindra Gira-gira Nah Demokrat Dapat apa Di tengah itu Itu pertama Sementara Kalau ia ke Kubunya Ahok Dia bisa Mungkin Berkomunikasi Dengan PDI Perjuangan Itu salah satu Yang Yang apa namanya Yang mungkin Akan Ditemukan olehnya Dan kita gak tahu Kemudian Dapat apa lagi Setelah Mereka berkomunikasi Dengan PDI Perjuangan Nah itu maksud saya Kenapa Itu bisa dibaca Politik ini Urusan soal Apa dapat Siapa dapat Apa aja Kalau di Indonesia Gak ribet-ribet Amat Gak adalah Apa namanya Gak adalah Urusan Bukat idealis Itu udah Masih Lama lah Kita menemukan Suasana itu Sekarang ini Yang penting Apa dapat Siapa Siapa Dapat Apa Dalam kerangka Itu mungkin Demokrat juga Akan berpikir Kek Anies ini Dapat apa Kek Ahok ini Akan dapat apa Nah bagaimana Dengan PAN Nah PAN Menurut saya Akan ke Anies Kenapa gitu Karena Secara umum Kita melihat Muhammadiyah itu Agak condong Dapat Anies Dan yang paling penting Itu juga Ketika kasus Aok ini muncul Dan Terjadi Demonstrasi Disar-disar 212 Ya Yang 212 Yang pertama Bukan 212 Yang kedua Yang tahun 2016 PAN Adalah satu-satunya Partai Yang mendeklarasikan Bahwa DPR itu Siap menerima Demonstran Sesuatu Yang ditolak Oleh Kelompok Partai Politik Pro Jokowi Tapi PAN dengan terbuka Mempersilahkan Demonstran Untuk datang Untuk datang Dan bahkan Menyinap Di DPR itu Nah Kalau kita baca Dari situ Sebetulnya Riwayat PAN Condong Keanis itu Bukan Keawak itu Sudah terlihat Dari awal Bahkan Keras Dengan Awak itu Nah Oleh karena itu Ada potensi Potensi besarnya Dia akan gabung Dengan Apa namanya Dengan Dengan Anies Baswedan Di luar itu Tentu saja Karena ada Muhammadiyah Nah Muhammadiyah adalah Kalau besar dukaan saya Meskipun bukan Secara organisatoris Tetapi secara umumnya Apa namanya Miliunya Keinginannya adalah Bergabung Dengan Anies Dan Sandi Nah Tetapi Kalau bukan Kalau program Bukan Sebagai Andalan Di putaran kedua Partai juga Sudah jelas Bukan andalan Di putaran kedua Di putaran kedua ini Putaran pertama saja Mereka Lost semua gitu Gak ada yang sukses lah Partai ini Gira-gira gitu ya Nah Apa dong Yang menentukan Di luar isu agama Ya menurut saya Kalau Per organisatoris Organisasi itu NU sebetulnya Yang mungkin Paling Bisa Menentukan Siapa yang Paling mungkin Menang Dalam Pukada Putaran kedua ini Karena Analisis saya adalah Isu-isu Simbol-simbol Keagamaan Akan Dimainkan Sementara Terlihat yang sekarang Yang netral Belum menentukan Pilihannya itu Adalah NU Karena Muhammad Dia Seperti yang sebutkan Terlihat punya Kecondrongan ke Anies dan Sandi Maka Kita semua Seperti menunggu Kira-kira Angin apa yang Akan diberikan oleh NU Apakah Nomor dua Atau nomor tiga Meski Tentu saya Turunan dari NU ini Ada PKB Dengan P3 Di partai politik Kalau PKB Nya ke Ahok Mungkin juga P3 Nya akan ke Ahok Ya mungkin Secara umum Kita akan baca NU Lebih Masuk ke Ahok Dibanding ke Anies Itu pilihan Yang tentu saja Bisa dipahami Karena pertama NU Sudah menyelesaikan Masalah soal Kafir Nggak kafir Dalam ranah Berdemokrasi Kira-kira begitu ya Nah yang kedua Memang mereka punya Ketegangan psikologik Dengan kelompok pemikir Keagamaan yang bersifat Keras dan ketat itu Tentu akan menjadi Apa namanya itu Pertanyaan besar Khusus LDKI Jakarta Kalau organisasi Sebesar NU Misalnya Masuk di dalam Siklus Dimana Petanya Dengan simbol-simbol Keagamaan Yang kita sebutkan Tadi Nah itu mungkin Pikiran yang cukup kuat Bagi kalangan NU Meskipun lagi-lagi Ini semua Tentu akan ditentukan Mungkin dalam Seminggu atau dua minggu Kedepan Kira-kira Siapa Kemana NU kemana Dan turunnya Yang akan kemana Ini sebagai pemantik Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Kita aplaus Untuk Bang Re Rangguti Paparannya Mungkin setelah ini Ke Romo Beni Dari Bang Re tadi Romo Oh iya tolong Karena kita ini Live streaming Kita ada netizen Yang melihat Diskusi kita dari luar Tolong HP Di silent Dan Apa namanya Control mic Nanti yang pakai Supaya Di media sosial Suaranya Cukup jenis Dan tolong Jangan berisik Karena mengganggu Apa Audien jangan berisik Supaya tidak mengganggu Streaming kita Romo Beni Meneruskan Apa tadi Pematik yang sudah diberikan Bang Re Rangguti Ada permainan Simbol Di pilkada DKI ini Sangat kuat Itu adalah Dan sangat kuat Permainan simbol agama Dan kemana Terkait ke Ujungan Raja Salman Seperti dikatakan Bang Re tadi Simbol yang paling kuat Itu adalah Ketika Raja Salman Bersalaman dengan Pak Ahok Apakah Bang Re sudah mengatakan Bahwa itu secara Simbolik sebenarnya Ahok bisa diterima Oleh Raja Salman Bagaimana kita membaca Simbol Simbol Permainan simbol Dalam pilkada DKI Kemudian bagaimana Sebenarnya Permainan simbol ini Menentukan nasib Bangsa ini ke depan Karena Dan juga Apapun Apa namanya Demokrasi itu Tentunya Dibangun dengan Sebuah rasionalitas Yang tidak Menggunakan Nilai-nilai agama Dan etnis Bagaimana juga Terkait dengan Kerukunan beragama Kedepan ini Terkait simbol-simbol agama Itu Silahkan Ini kan Perebutan simbol Dimana-mana Agama dimanipulasi Itu sesuatu yang terjadi Bahkan di Amerika Juga terjadi Tapi yang menarik adalah Bahwa Raja Salman Juga mainkan simbol Ketiga Dia mencari Cucunya Soekarno Dan dia bertanya Kepada Pak Jokowi Apa yang dikatakan Oleh Raja Salman Kepada kita Secara simbolik Raja Salman Hormat pada Soekarno Karena Soekarno itu Pendiri bangsa Yang menggargai Pularisme Menggargai Keragaman Kemajukan Dan kemedikapan Sehingga ketiga Dia berbidato Di DPR Dia menekankan itu Agama Untuk kemanusiaan Agama tidak dibolehkan Untuk kekerasan Agama harus memerangi Terorisme Dan radikalisme Pesannya jelas Ini simbol Nah dengan berjabat tangan Raja Salman ini mengatakan Dan hari ini jam 2 Mengundang Toko lintas agama Secara simbolik Raja Salman mengatakan Bahwa Islam Agama Untuk semua Yang Orang Dan mau membangun Persahabatan Persaudaraan Dan Islam adalah Rahmat Bagi semua Bangsa-bangsa Jelas Pesannya apa Bahwa Semua agama Dipanggil Untuk mengatasi Cara beragama Yang eklusif Agama yang Mempentingkan Simbol-simbol Yang hanya Mempentingkan Justifikasi Untuk kekuasaan Politik Sehingga Dengan Teori Wacana Sebenarnya Raja Salman Mengatakan Kepada Publik Kita Bahwa Saatnya lah Rakyat itu Menjadi Lebih Cerdas Bahwa Agama itu Untuk Manusia Bukan Agama Diperalat Untuk Kepentingan Politik Sesaat Maka Bidato Di DPR Membuka Cermin Bagi kita Bahwa Simbol-simbol Itu Menjadi Lebih Jelas Bahwa Raja Salman Memang Mengajak Kita Semua Menggayati Agama Yang Autentik Agama Yang Cinta Kemanusiaan Agama Yang Menggayati Perbedaan Agama Yang Tidak Mengotak Ngotakkan Orang Dalam Suku Golongan Etnis Tetapi Agama Untuk Kemanusiaan Dan Untuk Kemajuan Peradaban Keadilan Dan Kemanusiaan Itu Sehingga Secara Simbolik Sebenarnya Terjadi Sebuah Perang Wacana Dalam Perang Wacana Itu Adalah Otoritas Raja Raja Salman Menunjukkan Otoritas Baginda Sebagai Pemimpin Terbesar Muslim Dia Memberikan Otoritas Kepada Umat Seluruh Dunia Bahwa Islam Itu Agama Berdamaian Islam Menyunjung Tinggi Perbedaan Tetapi Islam Menggarai Perbedaan Bahkan Islam Mengajak Hidup Berdampingan Dengan Berbeda Keyakinan Sehingga Dialog Dengan Lintas Agama Menunjukkan Kemauan Raja Untuk Merangkul Semua Agama Untuk Kehidupan Yang Membangun Cinta Kebersamaan Dan Persaudaraan Yang Menarik Adalah Bahwa Jabatan Tangan Itu Secara Simbolik Raja Tidak Ini Membeda Bedakan Raja Melihatnya Adalah Menggargai Kebenikaan Kemajemuan Dan Nasionalisme Indonesia Sehingga Dia Menanyakan Mencari Jujuh Soekarno Artinya Raja Ingat Bahwa Soekarno Ini Pendiri Bangsa Yang Dengan Jenius Dengan Pancasilanya Itu Ingin Menangkakan Indonesia Sebagai Negara Nisem Negara Kebangsaan Negara Yang Kebangsaan Itu Negara Yang Bukan Didirikan Atas Nama Agama Tetapi Indonesia Berdasarkan Nasionalisme Nah Nasionalisme Itu Apa Orang Yang Bisa Menggayati Dalam konteks Indonesia Kebudayaan Kultur Indonesia Yang Harmoni Yang Menggagai Suma Suku Dengan Menekankan Itu Secara Simbolik Raja Ingin Mengatakan Sebenarnya Bahwa Penggunaan Politik Agama Itu Tidak Bisa Lagi Dibenarkan Raja Ingin Mengatakan Bahwa Kita Harus Menjunjung Tinggi Nilai Agamanya Itu Universal Agama Itu Untuk Pemanusiaan Bukan Agama Untuk Politisasi Bukan Agama Untuk Melegalkan Kekerasan Bukan Agama Hanya Sekedar Untuk Menjelekan Satu Dengan Yang Lain Sehingga Isiri Bidatu Dia Di DPR Menyerminkan Kembali Komitmen Raja Untuk Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Dan Komitmen Pancasila Sehingga Terjadi Satu Kerjasama Kedepannya Adalah Bahwa Hubungan Bilateran Arab Saudi Dan Indonesia Itu Menjadi Penting Dalam Kontek Kebudayaan Dalam Kontek Kebudayaan Itu Saling Memperkuat Posisi Bahwa Indonesia Memberi Sumbangan Besar Bagi Arab Saudi Tentang Islam Yang Demokratis Islam Yang Rahmat Bagi Semua Dan Islam Dalam Kontek Kebudayaan Kita Adalah Yang Bisa Berdemokrasi Meskipun Terdiri Dari Suku Bangsa Eklis Ribuan Pulau Ribuan Bahasa Dan Juga Ratusan Keyakinan Agama Lokal Bisa Tumbuh Subur Hidup Saling Dalam kontek Ini Penting Dalam kontek Pilkada Ini Adalah Bagaimana Simbol Ini Dinyatakan Kalau Memilih Pemimpin Itu Bukan Pemimpin Hanya Mendasarkan Kepada Namanya Sarah Tapi Cari Pemimpin Yang Seperti Soekarno Secara Simbolik Seperti Soekarno Apa Yang Menjunjung Dini Nasionalisme Kebenekaan Persatuan Dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keindonesiaan Maka Pentingnya Makna Kalau kita Bicara Simbol Adalah Makna Dibalik Simbol Itu Makna Dibalik Simbol Itu Yang Lebih Penting Karena Disitu Ada Makna Yang Terdalam Makna Terdalam Dalam teori Met Misalnya Teori Interaksi Itu Dikatakan Bahwa Simbol Itu Selalu Ada Interaksi Sosialnya Interaksi Sosialnya Apa Yang Dikatakan Ke Publik Bahwa Jangan Sampai Apa Yang Sudah Dilakukan Dengan Jeripaya Soekarno Itu Terakoyak Hanya Karena Kita Masuk Dalam Permainan Menggunakan Politisasi Agama Untuk Kepentingan Sesaat Isarat Ini Menjadi Penting Maka Jangan Sampai Merduksi Agama Menjadi Sumber Kekerasan Agama Menjadi Dehumanisasi Agama Menjadi Sumber Dari Potensi Pempercahan Tapi Ingatlah Soekarno Dengan Persatuannya Maka Dia Mengatakan Saya Mencari Cucunya Soekarno Itulah Pengertian Yang Terdalam Maka Pertarungan Simbolik Menjadi Penting Adalah Yang Satu Simbolnya Adalah Nasionalisasi Membangun Sebuah Nation Bangsa Yang Satu Mungkin Simbolnya Adalah Agama Maka Dalam Pertarungan Wacana Kuasa Itu Akhirnya Rakyat Menentukannya Berdasarkan Pilihan Pilihan Politik Apakah Pilihan Politik Itu Rasional Atau Tidak Rasional Kita Akan Melihatnya Kesadaran Berpolitik Ditentukan Perbutan Simbol Kalau Perbutan Simbol Dominasi Simbol Itu Menguasai Pikiran Publik Dan Menjadi Alat Dari Sebuah Kekuatan Publik Yang Mengatakan Bahwa Inilah Yang Dominan Dalam Simbol Itu Maka Akan Mempengaruhi Pilihan Pilkada Kedepan Jadi Perebutan Simbol Menjadi Penting Saat Ini Ketiga Konteknya Dalam Konteks Sekarang Ini Kan Agatasi Karena Pemilu Ini Pendek Maka Kerap Kali Tim Sukses Selalu Menggunakan Agatasi Dalam Teori Agatasi Selalu Dicari Negatif Tempeng Maka 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 Dalam Banyak Agama Agama Dipakai Negatif Dan Itu Menurut Saya Hal Yang Lumrah Terjadi Dimanapun Tetapi Kalau Agama Diagatasi Terlalu Berlebihan Maka Dia menjadi Kontraprovertik Nah Disinilah Pentingnya Akhirnya Masyarakat Publik Memiliki Kesadaran Dalam Pemilih Yaitu Pemilih Yang Rasional Pemilih Yang memiliki Independensi Pemilih Yang punya Pilihan Yang berdasarkan Atas Asas Mampaat Bukan Memilih Hanya Berdasarkan Sentimen Sentimen Sara Yang terakhir Yang ingatakan Bahwa Dalam teori Simbolik Adalah Yang penting Adalah Adalah Simbolnya Itu Ketiga Simbolnya Itu Signifikan Menjadi Sesuatu Yang Signifikan Itu Ketiga Simbol Itu Mampu Memberi Efek Domino Kepada Orang Yang Melihatnya Hari ini Ibu Ibu Itu Banyak Terpesona Dengan Raja Anaknya Raja Pangeran Sedangkan Bapak Bapak Lebih Terpesona Dengan Putri Putri Ini Menunjukkan Apa Ini Secara Simbolik Artinya Raja Itu Punya Magnet Besar Untuk Merebut Simpatik Publik Raja Punya Pengaruh Besar Seolah Kita Minggu Saming Minggu Ini Pemberitaan Raja Itu Begitu Kuat Impact Dominonya Dalam Media Sosialnya Cukup Luar Biasa Maka Dalam Teori Kultifikasi Semakin Prevensi Semakin Sering Ditonton Oleh Publik Dan Menyakini Publik Itu Sesuatu Kebenaran Maka Itu Menjadi Kekuatan Besar Sekarang Persoalannya Adalah Dalam Wacana Kuasa Dominasi Ini Akan Dikuasai Oleh Siapa Yaitu Pemberitaan Mengenai Raja Akan Mempengaruhi Publik Opini Kepada Ketiga Simbol Itu Mau Ditekankan Yang Menarik Adalah Simbol Pak Jokowi Yang Selalu Dengan Jawanya Memberikan Satu Sesara Simbolik Arahnya Kenapa Pak Jokowi Ketanya Ini Gini Itu Arahnya Kemana Pertanyaan Lah Disitulah Simbol Yang Rakyat Bisa Menangkap Bahwa Sebenarnya Pak Jokowi Ingin Mengatakan Kemajukan Keragaman Keindonesiaan Itulah Yang Dia Mau Dan Itu Mendapat Penegasan Dari Sang Raja Secara Simbolik Hari ini Pak Jokowi Mengatakan Bahwa Keindonesiaan Itu Yang Dirintis Soekarno Hatta Ditegukan Oleh Raja Salman Bahwa Indonesia Adalah Negara Yang Memang Membangun Sebuah Dasar Berdasarkan Pancasila Dan Pancasila Itu Harus Berarti Dan Dijaga Dirawat Maka Dia Menekankan Saya Ingin Ketemu Dengan Cucu Soekarno Saya Ingin Menggargai Soekarno Yang Mampu Persatukan Kita Karena Soekarno Adalah Roh Dari Kebersamaan Keindonesiaan Maka Jangan Hancurkan Keindonesiaan Hanya Semata-mata Pilkada Ini Dengan Menyalahgunakan Agama Menjadi Alat Politik Itulah Di balik Wiset Simbol Yang Ingin Dikemulakan Raja Dan Menjadi Pesan Kita Bersama Terima kasih Kang Sobari Kang Sobari Kang Sobari Tadi kan Dari Bang Re Dan Romo Tadi Mengatakan Bahwa Islam Simbolik Ini Sedang Dikontes Dengan Islam Simbolik Islam Yang Damai Islam Yang Moderat Islam Yang Inklusif Sedang Dikontes Sekarang Dengan Tiga bulan Yang lalu Atau Sebenarnya Ketika Kita Merasakan Bagaimana Agama Itu Menjadi Ketakutan Ujaran Kebencian Kedengkian Jadi Kita Lupa Bahwa Kita Adalah Saudara Sebangsa Itu Ada Kondisi Seperti itu Ada Kontes Baru Islam Simbolik Dikontes Dengan Kondisi Nation Indonesia Yang Penuh Dengan Ujaran Kebencian Tolong Dipaparkan Secara Melalui Perekatan Islam Dan Nation Bagaimana Sebenarnya Kunjungan Raja Salman Dikuatan Lagi Dari Pernyataan Tadi Sebenarnya Meneguhkan Satu Sisi Tadi Islam Yang Damai Yang Moderat Yang Dikusif Sebenarnya Ada Sebenarnya Nation Indonesia Juga Punya Nilai-nilai Dikusifitas Pancasila Dan Komitmen Kebangsaan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Saudara Saudara Sekalian Terima kasih Anda Hadir Terutama Ini Saudara-saudara Kawan-kawan Kita Di Media Saya kira Saya akan Mulai Bukan Bukan pada Titik Simbolik Salaman Antara Sankar Raja Dengan Pak Pak Tahuk Yang ingin Saya mulai Dari Awal Awal Betul Ialah Prusyur Tetap Setiap Penguasa tertinggi, Bapak Presiden Bapak Perdana Menteri, Bapak Raja yang mau berkunjung ke suatu negara pasti kalau secara pribadi beliau tidak tahu apa-apa tentang negara bersangkutan itu pasti beliau minta di brief tolong segarkan pikiran saya mengenai kondisi mutakhir politik Indonesia apakah kondisi mutakhir itu politik biasa dalam birokrasi pemerintahan dalam hubungan dengan negara-negara lain yang biasa saja juga tidak ada masalah ataukah ada politik dalam negeri yang sensitif setahu saya kita diberitakan buruk di sana setahu saya Arab itu disimbolkan sebagai salah satu wajah yang begitu keras dibalik wajah agama jadi agama kalau dianggap sudah lunak maka Arab yang akan memperkeras kalau agama kurang tegas maka kearapan yang akan mempertegas rasanya saya tidak rela kalau itulah wajah kita di tanah air bum karno yang kita kenal begitu kira-kira lalu beliau di brief oleh tim ahli betul yang tahu perkara mutakhir begini begini ini ada politisasi agama ini sudah agak lama sudah agak lama berjalan kalau mau dilihat tahun-tahun yang lampu mungkin tahun 80-an lahirnya usrah-usrah dan sebagainya kita tidak tahu dari mana itu semuanya datang ke Indonesia tapi semuanya selalu punya konteks dengan kearapan organisasinya apa tidak pernah barangkali kita tidak tahu tetapi Arab di bawah nah lalu diberitahulah ini ada situasi khusus barangkali agak sedikit darurat karena waktunya tinggal pendek tentang pilkada ini pilkada ini lalu beliau diberitahu bahwa ada orang yang dinista-nista kan karena dianggap menistakan agama lalu ada berita-berita sangat keras ada kaum pembela agama ada kaum pembela ulama ada kaum penegak fatwa majelis ulama semua itu petanya lalu sang raja itu namanya juga raja ya mungkin tertidur sang raja itu terus dibangunkan lagi seperti orang-orang membangunkan gusdur kan sama saja itu gusdur kalau kita kasih cerita yang dia menarik dia merasa tertarik itu terus terus cerita cerita terus nanti nah akhirnya begini begini banyak simbol yang sudah disebut itu masih ada yang belum disebut kunjungan beliau mengambil momentum hari ini saya kira bukan suatu kebetulan biasa bukan suatu kebetulan burokrasi kerajaan yang telah memutuskan memilih hari ini tidak hari ini adalah momen yang dipilih kapan lagi kalau tidak hari ini supaya tanah harap ini dikenal di dunia sebagaimana Amerika Amerika bisa jualan hak asasi bisa jualan pluralisme keagama pluralisme kebudayaan di dalamnya termasuk agama Amerika bisa berbicara tentang kedamaian tentang apa yang barangkali tidak semuanya dilakukan apa salahnya kalau Arab harus berperan di negeri di wilayah itu berperan seperti itu kita rebutlah peran-peran Amerika supaya orang tidak bilang bahwa kalau kita mengiblat ke barat maka beginilah kiblatnya tidak harap harus menjadi pemain di negeri itu jadi ini bukan pilihan sak pilih-pilihnya ini bukan sesuatu yang berdasarkan kokek kokek bulan ini kokek bulan depan bukan pilihan ini rasional dasar-dasar pertimbangannya politik hegemoni perebutan hegemoni dengan negara-negara barat apa salahnya Arab itu negara kaya dan Amerika wira-wiri ke situ dia menjadi patronnya kalau kita patronnya Amerika salahnya kalau Amerika pada suatu masa mematron negara kita setidak-tidaknya kalau itu tidak mungkin kita mengambil peran Amerika itu kita ceritakan lalu sampailah pada apa yang telah dibicarakan tadi itu nah tidak relalah negara Arab kok ditampilkan seiring dengan Islam yang keras seiring dengan Islam yang tidak mengenal tawar-menawar seiring dengan Islam yang penuh rasa dengki tidak tidak bisa Islam itu Islam Raja Salman itu kan hurufnya cuma beda sedikit dengan Sulaiman ada Raja Sulaiman Nabi Sulaiman itu saya kira orang Yahudi bahasa sekali beliau pikir ada orang Yahudi so hebat itu dan dimuliakan oleh Tuhan apa salahnya saya minta juga dimuliakan dia juga berbicara tentang wisdom saya datang ke tanah airnya Bung Karno saya datang ke Indonesia itu negeri Islam besar di luar negara-negara Arab datang dengan watak penuh bijaksana sebijaksana Sulaiman artinya ingin dikesankan seperti itu ingin saya juga orang bijaksana saya ini pluralis jangan keliru saya pendukung watak pluralitas keagamaan saya pendukung hal-hal yang memuliakan agama tadi agama untuk kemanusiaan agama untuk kedangian itu potret besar dari kehadiran beliau itu wajah dan spirit hidup beliau hari ini dia sama besar dengan negara-negara lain yang berbicara tentang segala rupa sama besarnya dan itu kok hari ini lalu tampilnya beliau adalah tampil di hadapan calon gubernur yang beliau sudah dengar nasibnya seperti apa kasus ini pasti sudah disampaikan beliau sudah dibahas dengan kuntas dan beliau memainkan simbol pemiharaan pemiharaan itu lebih jelas tapi kalau pemiharaan itu hanya berarti duniawi saya kira salaman beliau dengan Pak Ahok itu bukan hanya pemiharaan dalam pengertian kemanusiaan dan pengertian kata itu dalam kebudayaan bukan sekedar beliau diterima karena kaitannya dengan toleransi tidak beliau ingin menegaskan saya ini lebih toleran dari yang kalian gambarkan ini Arab ini Arab satu ini tidak seperti yang kalian gambarkan selama ini saya ini pluralis saya ini multikulturalis saya ini toleran dan saya perlihatkan salaman dengan Pak Ahok bukan persoalan haram dan halal salaman adalah kebajikan salaman adalah panggilan duniawi untuk beliau lalu sebenarnya karena kedudukannya sebagai raja Pak Ahok itu diridui Pak Ahok diridui langkah-langkah politiknya untuk menjadi gubernur diridui oleh beliau nah ini diridui raja masalah ini raja di mata beliau dia yang terhaniaya dia yang terhaniaya sekarang ini bagaimana bisa orang-orang yang katanya intelektual kami tidak tadi sudah dibahas saya akan membahas itu nanti untuk untuk background memperkuat apa yang saya sudah kemukakan ini untuk memperkuat bahwa Pak Ahok lah orang yang terhaniaya jadi sebenarnya Ahok orang yang terhaniaya lalu datanglah seorang raja salaman tapi sebenarnya mungkin namanya itu Sulaiman lah aslinya itu bijaksana Sulaiman lalu dia memberi barokah kalau orang NO sudah mendengar barokah wih itu sudah tidak ada lagi kata yang lebih mulia mendapat barokah turun langsung dari titisan raja wah ahok oh juh khawatir gitu oh juh khawatir salam dan barokah atasmu itu salam dan barokah atasmu hampir serupa dengan kerajaan orang NO di hari-hari Jum'at selalu itu kan dan seterusnya kayak gitu-gitu ini pada tataran simbolik dan apa makna simbol bagi kita bagi orang antropologi simbol itu sesuatu yang revealing revealing itu membukakan mendedah membuka tetapi at the same time dia sekaligus reconciling apa yang dibuka itu disembunyikan karena kalau dibuka belah apa adanya itu bukan diplomasi kalau ikut saya ahok oh juh khawatir letak barokah wah itu bukan diplomasi ini bahasa kaum sekolahan biasa yang duniawi beliau itu diplomat orang yang mendapat barokah duitnya banyak dan apa segala orang yang diberkai juga di langit jadi simbol ungkapannya itu revealing but at the same time also concealing tak ungkap tapi tak tutup supaya kau bingung kecuali Sobari yang tidak bingung dia bilang gitu Sobari sih tidak bingung dan beliau tidak tahu bahwa saya lah orang yang mereveal apa yang dilakukan thus salaman adalah tanda bukan sekedar pemihakan bukan sekedar komitmen bukan sekedar menerima itu semuanya peripheral pendudukannya tapi ketika kita masuk wilayah diskursus terohanian barokah maka tenanglah ahok tenanglah jangan ragu-ragu lalu begini diskursus yang menempatkan Arab pada tataran keras radikal dan tidak mengenal tawar-menawar itu kali ini cair kali ini cair saya sedang studi dengan kawan-kawan di Libi tentang nasionalisme dan pluralisme nasionalisme dan pluralisme harga mana yang akan dominan dan harga mana yang semestinya secara normatif dalam berpikir kenegaraan yang harus dipertahankan dua pertanyaan itu sangat keras kemarin kita agak goyah agak goyah karena kembalinya para mukimin dari negeri-negeri di tanah Arab tidak hanya di Saudi kembalinya mereka membawa radikalisme sebagai suatu ideologi sangat berbeda dibanding dengan zaman hadratus dan kiaj Ahmad dahlan beliau beliau itu pulang dari bermukim berbulan-bulan lamanya di tanah suci pulang membawa oleh-oleh besar surat Al-Ma'un bagi Muhammadiyah dan menggambarkan elit majikan pemimpin dorotuan yang menjadi pelayan memandikan anak-anak gelandangan anak-anak miskin terlantar tidak punya orang tua itu beliau orang majikan tinggi yang menjadi pelayan kemudian di satu pihak seperti ini pengajian kiai dahlan itu dengan kitab-kitab yang sama dengan kitabnya hadratusya doa dan sholat-sholatnya Haji Ahmad dahlan itu disimpan di kalangan kaum NO untuk tunjukkan ini loh dahlan doanya tidak sama dengan kita-kita kunut itu bukan doa kunut yang maknanya sederasyat itu saya tidak boleh saya kunut saya di rumah saya membuat ini cair ketegangan antara NO Muhammadiyah dari dulu saya sudah bukan NO bukan Muhammadiyah artinya pemiharaan saya itu kelar yang masih mempersoalkan ini NO Muhammadiyah itu orang yang belum begitu kelar dengan dirinya sendiri saya selesai dan tidak mengisukan itu lalu sayalah mencoba dalam urusan-urusan seperti ini saya mencoba menampilkan suara cair suara cair tetapi bukan simbol yang bersifat permisif membolehkan begitu banyak hal yang serayanya tidak boleh dalam memegang satu prinsip kita harus keras memegangnya tidak ragu-ragu tapi ketika prinsip ini wajib didialogkan dalam tatanan sosial dan politik ketika prinsip ini menjadi permintaan begitu banyak pihak dalam suatu konteks kenegaraan yang besar kita dialogkan tidak ada keras-kerasan nah Raja Arab menampilkan dirinya kali ini menghapus citra kerasnya Arab semenjak tahun 80-an di tanah air ini sejak tahun 80-an dan ini buyarlah keseluruhannya nah sekali lagi salaman itu tadi begitulah maknanya lalu kalau tadi Pak Rai itu heran karena Anies kok diam saja ya terang diam saja wong dia diuntungkan ya bodoh kalau dia akan mengeritik watak keras itu dan akan mendobrak itu hanya bisa dilakukan oleh puntat dewa puntat dewa itu sudah di pintu surga tapi membawa anjing udah ditanya sama tewa kamu itu boleh masuk surga tapi ini surga bukan tempatnya anjing jadi buang anjingmu kalau surga ini membuat aku harus mengkianati sahabatku ini aku balik ke dunia dia tidak mau aku tidak mau kepingan surga seindah apapun kalau itu harusku peroleh dengan pengkianatan kepada anjing siapa yang bisa begitu terbukti Anies bukan apa-apa dalam hal ini dan memang dia bukan apa-apa dia anak buah saya dia anak buah saya di partnership saya director executive ya ingat itulah jadi ini bukan imajinasi saya pernah menjadi executive director ID namanya executive director bener itu bukan ada itu Anies itu anak buah tapi itu layernya satu dua dia ketiga jauh dia pamit ingin menjadi rektor paramadina pamit minta izin saya kasih tahu kau kan bukan intelektual muslim dalam kerangka pemikiran paramadina kau muslim kau intelektual barangkali karena kau sekolah tapi apakah intelektual itu simbolnya dokter tidak untuk saya tidak intelektual itu simbolnya pemihahan kepada nilai-nilai yang agung dan luhur intelektual itu orang yang bisa menerjemahkan keindahan langit menjadi keindahan di bumi yang bisa mengubah kemuliaan apa saja yang ada di langit sana menjadi kemuliaan di bumi kalau engkau hanya dokter ya aku juga dokter ya bedanya apa aku nulis tentang pemberontakan petani itu gambar pemihahan politik yang sangat jelas dan kau nulis apa elitisme jawabannya seperti itu saya bilang kau bukan intelektual muslim kau hanya muslim dan kau hanya intelektual itu pun barangkali apa yang terjadi para madina itu anjlok itu hancur dia itu merebut jabatannya yudi latif supaya anda tahu yudi latif telah dipilih oleh suatu mekanisme pemilihan yang sah setahu sah sekali lulus dan menang tetapi oleh yang namanya yayasan kemenangan itu dianulir dan kemudian mengundang orang ini yang disebut oleh orang ini adalah pamannya dia sebut itu pamannya tetapi rupanya yang disebut pamannya itu bukan pamannya tapi namanya itu kira-kira Sudirman Said kira-kira kalau-kalau saya tidak salah jadi dia terus di situ para madina lalu Indonesia belajar banyak anak Indonesia yang terlibat dalam proses Indonesia mengajar itu yang mengeluh jadi kalau dia anda bilang itu kok tidak hongsi bukan intelektual bukan orang yang resah sekalipun yang diresahkan itu adalah sesuatu yang menguntungkan dia bagi orang yang beneran aku tidak mau diuntungkan kalau keuntungan ini caranya begini kokos tidak bisa anda tahu namanya Arjuna itu adiknya yang saya sebut pertama tadi itu di padang kurus setra itu dia buang itu semua panah kedewaan itu kedewataan panah kedewataan usaha keusahaan dia begini katanya aku tidak mau menang dalam perang ini tetapi aku menginjak injak bangkai bangkai saudaraku sendiri apakah dalam pemilu ini proses untuk menginjak bangkainya saudara-saudara sendiri itu tidak sedang dirintis Arjuna tidak tidak mau saya menang memang saya sudah dijanjikan untuk menang tapi kemenangan saya itu saya akan makmur di atas bangkainya keluarga Purawa Krishna bilang bukan begitu cara membaca simbol bodoh kau sudah banyak bertapa sudah hebat sudah paling ganteng di muka bumi masih dongok membaca simbol dengan cara seperti itu yang kau lawan itu saudaramu tapi ketika saudaramu itu memiliki sifat angkara murka apakah dia masih saudaramu sahabatmu ketika sahabatmu itu korup dan angkara murka apakah persahabatan masih milikmu dia melukai nilai-nilai yang kau perjuangkan dia menggores segala hal yang seharusnya dipelihara dengan baik and yet masih kau anggap saudaramu bukan bukan mereka angkara murka yang harus disingkirkan dan kau itu instrumen dewata di muka bumi ini untuk membuat takanan bumi ini menjadi bagus adakah orang seperti Arjuna tidak terlalu jauh terlalu jauh tapi ini terlalu dekat bisa terlalu jauh tapi barang terlalu dekat karena ini bagian dari moralitas kita sehari-hari tidak terlalu jauh kalau mengharapkan agar politisasi keagamaan kalau mengharap agar simbol-simbol keagamaan jangan dimainkan dalam pemilu maupun dalam pilkada maupun pilkades mengharap itu jangan negara maju pun masih sebodoh itu tidak karena bodoh justru karena mereka pintar tapi mereka pintar karena kelicikan bukan karena kejujuran saudara-saudara saya yang ada disini kalau anda akan memilih telah mendengar suara saya yang langsung sebenarnya dari langit sana gunakan kembali ke langit saya saya melupakan unsur itu ketika yang saya hadapi adalah persoalan-persoalan simbol persoalan-persoalan yang kaget tadi kampanye menjadi sangat peripheral kampanye menjadi sangat tidak punya makna dibanding dengan kata-kata saya andai kata ini kemudian diikuti sebagai code of kodak dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dalam urusan teknis pilkada karena ini bagian dari civic education saya akan melihat itu sebagai civic education nah kalau saya menjadi tim nya Pak Ahok maka simbol yang berupa salaman itu akan diperluas weduarkan mana-mana ke seluruh Indonesia sekalipun ini hanya pilkada DKI tapi ini menjadi persoalan nasional isiarkan itu ke seluruh Indonesia supaya orang tahu ini simbol barokah simbol dia diberkai oleh Raja Saudi Udrasad mari kita cek Raja Jepang itu tidak main-main Raja Jepang itu wakil Dewa-Dewa amai terasu itu wakil Dewa Raja Arab mungkin diam-diam juga bicara tentang kami nitrah yang turun dari langit turun dari Dewa-Dewa mungkin sama dan itu sama dengan Jawa kekuasaan Jawa kekuasaan Tuhan Tuhan yang diberkai dan seterusnya lalu kembali kepada strategi Anies bergabung dengan itu semua itu dengan kesengajaan Anies mengunjungi rumahnya orang yang mengake nama Habib guru saya itu juga Habib guru SMA saya disini orang Padang Habib dan itu pakai Abdullah bukan Habib yang Habib Abdullah abdinya Allah kekasih juga dan ada kawan saya Habib satu lagi itu Habib Muhammadiyah Habib Habib Khirsin yang wira-wiri ke tanah bukan tanah Arab atau Yahudi dia wira-wiri ke Yahudi entah ada bisnis apa dengan orang Yahudi bersama Gustur jadi maki-maki oleh Muhammadiyah tapi habis dimaki cari anu lagi visa lagi di Singapur pergi lagi Habib nah ini jadi begitu keadaannya kalau diharapkan Anies Anies bukan bagian dari kaum intelektual yang turut sibuk mendiskusikan atau melakukan diskursus tentang pluralitas bukan bukan bagian tidak ada sejarahnya saya tahu orang-orang yang berdiskusi itu orang-orang yang berdoa orang saya tahu persih karena saya terlibat di dalamnya meskipun tidak di seluruh event saya hadir tapi saya dengan sininya orang yang melek Anies bukan apa-apa dalam hal itu jadi jangan diharap untuk bersikap jujur seperti itu jujur bukan panggilan jiwanya begitu para hadirin nah bagi saya kalau saya memiliki suatu suasana sebaik ini pikiran saya dalam memilih bagaimanapun saya tidak akan memainkan simbol-simbol kosong sekalibun itu simbol agama tetapi agamanya tidak kosong tetapi dimainkan menjadi barang yang kosong karena agama yang berat agama yang serius agama yang berkemanusia dan berkadilan itu ditampilkan kulit-kulit luarnya untuk memenangkan langkah politiknya dan sesudah itu siapa akan peduli memanggil agama lagi tidak ada jadi apa pada akhirnya saudara-saudara sekalian yang penting akhirnya adalah barangkali kombinasi antara suatu kesadaran spirit will pada satu sisi dan panggilan rasional melihat persoalan duniawi memang akan berkata ideal kalau orang-orang itu menginginkan orang islam yang memimpin dan islam itu ialah orang yang bekerja orang yang mengabdikan dirinya kepada rakyat orang yang mengubah posisinya dari Tuhan menjadi pelayan dari majikan menjadi babu itu dan jujur kalau pada akhirnya orang itu yang terpilih itu islam tapi minus kesungguhan memakmurkan rakyat apakah keislaman itu masih punya makna bagi anda yang selama ini menganggapnya serius karena begini seorang ibu biasanya ibu-ibu ini yang melihat wajah yang baik suara yang sopan semuanya itu tidak ada relevansinya kebaikan wajah kebaikan kata-kata itu bukan bagian dari keseluruhan diskursus politik yang namanya menentukan tanggung jawab politik kita itu ada ketika kita memilih kita bertanggung jawab pada diri sendiri tanggung jawabnya apa apakah apakah anda berani kemudian menelusuri cara tata pemerintahan dilaksanakan di wilayah yang dia menangkan yang seseorang menangkan kita harus kontrol apakah dia nyolong apa punya track record di kantor-kantor sebelumnya ada tanda korup ada apa-apa ya itu harus ditelusur kalau itu tidak maka anda ini hanyalah instrumen dari instrumen dan batur dari perasaan anda sendiri batur kalau batur bagi rakyat itu meaningful dalam diskursus demokrasi tapi kalau batur bagi ambisi ambisi kita sendiri dan kemudian nanti akan menjerit-jerit sesudah SBY dipilih tempoh hari dalam term pertama itu hujuan masalah hujan gelombong hujan bencana alam yang pertama belum memerintah sudah ada tsunami Aceh dan sebagainya lalu disebutlah namanya nyudonyowo itu seluruhnya tanda seluruhnya ekspresi kejingkelan frustrasi penyesalan telah memilih dia penyesalan itu wabil khusus kaum ibu itu kamu ibu itu senang dengan orang yang gua-guah dengan yang ganteng pemimpin itu bukan begitu pemimpin sejati itu yang nguraan nguraan dan ngomongnya itu yang membentak-bentak Bang Ali Bung Karno Bang Ali Bung Karno itu memang lemah-lembut menjaga saudara-saudara ganyang Malaysia memang gini saudara-saudara mohon kalau 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 kiranya berkenan di hati sudilah mengganyang Tengku Abdurrahman boneka Malaysia boneka Inggris apa begini tidak bisa eh Ali Sadikin bilang apa eh Ali murtopo kau Ali miskin jelek tidak gablek nit ini Ali yang kaya bisa mingin tim yang begitu kau tidak tidak gablek duit dan betul Ali begitu tapi dia terlalu menggebung-gebung lawan Pak Harto itu tidak pernah galilnya tidak pernah tidak pernah nanya saya padahal dia saya sekolah di UI itu karena beasiswa Bang Ali dan saya laporkan saya pulang dari Monas ketemu Bang saya dulu masuk UI karena Bang oh iya ya iyalah zaman namanya bintang pelajar dulu saya laporkan tapi Abang terlalu keras pada Pak Harto harus lembut lagi gitu eh bukan harus lebih keras harus lebih keras dari yang terlalu keras ini tetapi caranya yang lembut karena Pak Harto itu kresna anda kok jadi bala dewa anda kena anda harus jadi sabdewa kalau tidak percaya takut orang yang tahu tapi dia tidak percaya kan dia tidak percaya dan tetap kalah tapi yang ingin kita katakan pemimpin itu bukan orang yang bukan orang yang jelas hei para pemuda sukarelawan sukarelawati kalau kalian tidak mau berangkat keirian aku akan di garis jepan hei ini dadaku mana dadamu kalau pemimpin kayak anis cengar cengiru tidak cukup berkata-kata filosofi kita tanya filosofi apa kita tahu filosofi kita sering berdiskusi tiba-tiba aku bilang tidak cukup pemimpin hanya bekerja aku bilang cukup untuk momentum ini cukup terjak terjak buktikan 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 jangan ngeoceh ngeoceh jadi menurut saya ada satu hal yang penting menjadi highlight kita pemilu belkak dan sesinisnya harus dipandu oleh rasionalitas oleh hati yang bersih oleh komitmen kenegaraan yang jelas karena komitmen itu untuk diri kita kalau kita memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara tidak bisa melaksanakan apa yang dibicarakan kita yang selaka sendiri nomor dua kalau kita memilih pemimpin yang nyolong-nyolong maka program untuk kesehatan masyarakat program untuk pendidikan ya dicolong dan masyarakat tidak dapat apa-apa barang siapa memilih maka dia harus bertanggung jawab apapun pilihannya dan insyaallah kalau meninggal itu akan disalatkan oleh orang yang hidup jangan cemas jangan cemas kalau anda mati ya mati aja sudah tidak perlu memikirkan budu kan orang mati ya mati aja sudah yang menyalatkan itu tanggung jawab yang hidup tidak ada orang mati yang mencari mayat lainnya mari kita solatkan calon enggak ada enggak ada jenazah itu bangkit dari kubur dan mengajak kawannya mari kita solatkan calon warga negara di kuburan ini enggak ada jadi saudara orang yang tidak tahu agama berbicara tentang agama ya begini menyalatkan itu kewajibannya yang hidup bagaimana dia bisa berjanji tidak akan menyalatkan orang yang punya pilihan politik lain dosa dia menantang Tuhan menantang Tuhan karena itu firmanya itu perintah-perintahnya bagaimana kok ada kebodohan yang ditolerir saya kira rasionalitas komitmen pemihakan pada diri kita sendiri enggak usah pada apa-apa mihak diri sendiri tanggung jawab pada diri sendiri nomor satu yang kedua jangan percaya pada kata-kata kosong kata-kata yang halus dalam konteks apapun itu sebutannya pahit madu madu saja masih pahit dibanding itu kalau terjadi suatu fenomena dimana orang disebut pahit madu nah itu dibelakangnya pasti ada pengkhianatan pasti ada pengkhianatan saya ngomong ini sebagai orang yang mengamati apa yang namanya kebudayaan apa yang namanya kebudayaan dialektika antara nilai dan tindakan dialektika antara ajaran dan pengamalan dialektika antara manusia dengan Tuhan antara manusia dengan kesama manusia dibalut dibalut dengan kain putih yang namanya kesucian dan keluhuran Assalamualaikum Warahmatullahi mungkin mungkin sebagai closing statement dari Bang Reh lalu ke Romo dan kemudian Kang Sobari ya jadi gini secara simbolik sebenarnya kedatangan Baginda Raja Salman ini secara bagus memberikan kita bahwa COVID-19 menjadi orang Indonesia Indonesia itu dipertekui bahwa dia menghargai keragaman majumukan kebenekaan dan nasionalisme itu menjadi salah satu hal yang harus dipertekui kedua kedatangan ini ingin mengatakan bahwa pusat peradaban Arab itu itu terbuka dengan nilai-nilai perbedaan dan bahkan menerima perbedaan itu sehingga dia mengundang semua lintas agama untuk berdialog jam 2 itu secara simbolis ingin mematahkan yang eklusif itu jadi yang eklusif itu adalah ketiga dia mengatakan dengan terbuka mau berdialog dan mau menggargai perbedaan agama itu yang ketiga sebenarnya agama sebagai alat jatifikasi politik praktis itu gugur secara simbolis dengan perjumpaan ini sehingga kita ingin agenda ke depan agenda gagasan program dan pertarungan ide untuk mencari solusi terbaik itu yang harus digedepankan bukan lagi agenda-agenda politisasi agama sehingga ke depan kita ingin kita ingin pilkada yang memang pilkada rasa keindonesiaan adalah menjaga commitment nasionalisme persatuan bangsa tetapi tidak melegalkan agama menjadi alat politik untuk merebut kekuasaan harusnya romopaus juga kunjungan ke Jakarta seharusnya dan apa yang harus dikatakan datang-datang cuma amin itu saja sudah itu saja mengaminkan barokah yang diberikan raja arak kepada dan intinya kecuali itu memihak kepada Pak Ahok kecuali itu memberikan merido jadi Ahok meridoi itu kan fakta itu ada realnya bukan karangangku salaman ditampilkan kembali dan tulisan di bawahnya raja arak meridoi Ahok terima kasih kita berharap berharap besok matahari masih lebih dari timur dan kegelam selamat menikmati bye bye bye